disini itu apa namanya untuk mendekati beliau karena belum final juga persmedian beliau diambil selendangnya yang warna mat seperti ini bisa disorot warna hitam putih ini diciptakan beribu-ribu ekor ular untuk melindungi beliau bukan untuk menyerang hanya untuk melindungi sehingga sampai sekarang ular itu masih kita sakralkan disini warnanya persis kayak ini masih warnanya seperti ini jangan-jangan keliru nanti kalau ular laut ada dua macam warna hitam putih yang agak biru mengkilap itu bahaya sekali itu yang yang luar biasa agresifnya kalau disini warnanya kayak gini buram gajam buram begini cuman dia tuh jina oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya jadi hari ini kita di Tanah Lot Bali ya dan kita vlog kali ini nanti tetap ikuti terus perjalanan kami ya di YouTube Cakra Panorama untuk eksplor kita kali ini dan hari ini kita bareng-bareng vlog di pulau Bali ya jangan kemana-mana tetap saksikan teman-teman untuk eksplor kita kali ini jadi kita masuk di Purah Tanah Lot atau Tanah Lot temple ya jadi kita masuk nah ini ada luwak ini teman-teman luwak wow dan nanti kita langsung lanjut lagi ya ke dalam sana dan ini juga ada hotel nih ya hotel dan restoran disitu ada Dewi nih Purah Tanah Lot jadi kita langsung masuk oke teman-teman ya jadi kita lanjut lagi ke dalam sana dan kita nanti akan masuk ke dalam nah kita sudah berjalan ke tanah Lot ya jadi memang Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang kaya akan peninggalan tempat-tempat bersejarah tempat-tempat yang sangat luar biasa jadi sumber daya alamnya itu sangat luar biasa ya berada di Tanah Lot ini ya dan kita langsung ke sana ya ke lokasi yaitu Tanah Lot wah panas teman-teman jalannya ini sudah berapa menit nih kita jalan ke sana oh oh ya jadi kita lanjut ke sana ya teman-teman ya nah ini adalah di pintu masuknya jadi nanti kita akan masuk ke tanah lot gerbang ini dijaga oleh arcah kalah eh dan kita masuk rompali banget rame banget padahal hari ini tuh hari hames ya ini hari Jumat hari ini tapi sangat rame wow luar biasa temen-temen nah ini pintu gerbangnya ada ornamen maga teman-teman ya ada ornamen maga Hai 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 saya jadi kita coba masuk ya ke tanah lotnya nah kesitu nanti ya jadi nanti kita akan masuk ke sana jadi ada pura juga di dalam sana ya oke 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 Terima kasih telah menonton Oke kita langsung masuk Nah disini ada puranya Jadi ada pura luhur tanah lot Jadi disini ada puranya Jadi kita tidak masuk ya nanti Hanya di gerbang Terima kasih telah menonton Jadi banyak sekali Wisatawan asing Biasa sekali wisatawan asing Yang ada disini Dan ombaknya ini Itu sangat besar sekali Jadi ada pura Ada pura yang langsung menghadap ke laut Nah disini juga ada sesajenan Ada sesajen Ada sesajian Yang ada disini Dan airnya sangat kencang sekali Dan ombaknya tidak terlalu besar ini Jangan kemana-mana Tetap ikuti terus ya Perjalanan kami Explore kita kali ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton yang yang di simpan yang disana yang di apa namanya dipajang di dalam gua sana itu ya tapi kalau yang di air suci di atas itu ada loba-loba kecil ada juga yang di sana ya itu sudah air suci itu kalau airnya itu kan muncul tahun 1990 bukan dari zaman dulu karena ceritanya begini kita di sini di setiap upacara ya upacara besar disini kewalahan mencari air air yang kita sucikan untuk apa namanya persembahyangan disana jadi kita nggak boleh mengambil air sembarangan di sumur orang itu nggak boleh kita juga ambilnya jauh tanpa diduga akhirnya muncul lah air itu muncul sebesar sebesar pergelangan kaki ini muncul airnya itu eh awal-awalnya air itu kita nggak nggak apa namanya belum ada pengetesan ke laboratorium ada segapa serombongan anak-anak mahasiswa dari ITB Bandung ke sini yang satu ceweknya itu kepingin kadang sekali untuk meminum padahal sini belum berani karena baru-baru muncul airnya begitu dia minum ada menjelang 20 menit dia pingsan sakit putih pingsan kita takut sampai dilarikan ke rumah sakit kemudian dia panggillah dari apa namanya petugas laboratorium yang ada di sini di Kabupaten Tabanan setelah dicek airnya itu bagus layak minum padar garam nggak ada ada kapurnya nggak ada jadi bersih rasanya sedikit agak manis mas beda dengan air kemudian enam bulan sekali setelah semestaran dia datang rame-rame sama anggua berkata saya bersyukur meminum air ini saya punya sakit apa namanya yang nggak pokoknya nggak nggak sembuh dokter udah semua orang pintar dari semenjak dia minum air itu dia sembuh sama sekali rasa sakitnya itu nggak pernah dia rasakan lagi sehingga disanalah dijuluki air awet muda banyakannya kemudian yang kedua ada kakek-kakek dari Bogor seorang petani dia kesini setelah itu dia minta air mohon minta airnya sini kan saat itu di sawah satu lagi gini Mas ada apa namanya jadi pertanian itu nggak jadi ada gini hamanya dia bawa hanya sebotol aqua besar sebetul aqua besar kemudian beliau tuh tuangkan di apa nanya di pematang sawahnya pembagian air dari parit ke sawah itu ya dia nuka hanya dia sendiri yang panen lain-lain yang lainnya juga nggak ada setelah gini setelah kemudian ia menjelang berapa bulan lah satu bus orang-orang petani itu semua buat jerken gede-gede Mas mau minta anu sini ada sampai yang memohon-mohon 15 tahun menikah enggak enggak begini enggak punya momongan dia berhasil juga yang paling banyak kan kesembuhan daripada sakit-sakit itu yang kan itu ya yang dibawah ada gua kecil dibawah panutus kalau sekarang enggak bisa mas karena airnya lagi gini lagi pasang akhirnya gede enggak bisa nyebrang sana nanti sore kalau enggak salah jam lima tuh baru bisa ditemukan juga nanti banyak yang jadi itu informasi sejarah apa yang ada di sini yang saya tahu menurut cerita yang yang persisnya itu juga kita kan enggak tahu ya jadi itu warisan cerita artinya sejarah yang sampai ke kita yang bisa kita sampaikan kebenaran dan adunya tuh kekeriduan itu mohon maaf mungkin ada saya juga enggak tahu persis yang benarannya seperti apa jadi itu yang saya bisa sampaikan terangkan ya oke ya sama-sama ya saya Pak Made suadnya 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 ya suadnya tapi tidak ada W-nya ya ya